Sebutkan saudara kita tentang Nahdlatul Ulama NU Sebutkan tentang saudara kita yang ada di Persis Sebutkan saudara kita yang ada di kelompok perjuangan Ikhwanul Muslimin Sebutkan saudara kita yang mana saja yang akan kita sebutkan Mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah seluruhnya Berangkat dari kelebihan dan kekurangan mereka Mereka saudara kita, kita saudara mereka Kalau setiap kelompok berpikir macam ini Maka akan ketahuan bahwa kita sama kita Tidak layak untuk dibentur-benturkan Dan tidak pantas untuk saling bermusuhan Musuh kita yang nyata adalah Yahud Yahudi Zionis Israel Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang merangkai Islam Yang dibuat payung PBB dengan Amerikanya Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah Yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia Ini musuh kita yang nyata Celas siapa dihadapan kita Tetapi umat Islam Dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat Orang kafir itu buat Termasuk Syiah yang buat Semacam Wahabi dan segala macamnya Ibarat Allah Tentang masalah ini Perlu saya beritahukan Dan semoga saja nasihat ini bermanfaat untuk saya Saudara-saudara saya yang tercinta seluruh Ahlu Sunnah wal Jamaah Dimanapun berada Hari ini Arab Saudi diserang habis-habisan Amerika juga bersatu dengan Iran Iran berarti di belakangnya ada Rusia Ada China Ada India dan lain-lainnya Ini adalah Blok Timur Amerika sebagai Energi terkuat yang ada di PBB Menyatakan Iran adalah saudara kita Sekarang di Iran Seluruh kota-kota yang ada di Iran Hari ini ibarat Allah Semua tulisan-tulisan Matilah Amerika Matilah Amerika Dinding-dinding Dimana saja sudah mereka hapus Yang digantikan dengan Matilah Saudi Matilah Saudi Matilah Saudi Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Berhasil dibakar dan disulut Dengan isu Wahabi Wahabi-wahabi Yang disematkan kepada Saudi Disematkan kepada Imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Disematkan istilah Wahabi ini Kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi Ketahuilah hamba-hamba Allah Ini fitnah Sebab apa? Dengarkan hadis-hadis Rasulullah S.A.W. berikut ini Semoga kita tersadar Betapa kita telah diadu domba Oleh musuh-musuh Allah Yang membawakan istilah-istilah Yang tidak patut untuk dipercayai bersama Saya yakin dan berbaik sangka Bahwa seluruh yang hadir dalam Jum'atan ini Di Masjid ini InsyaAllah Ta'ala Bukan termasuk orang-orang yang muda Disulut dengan paham-paham seperti ini Tetapi saya berharap Melalui media yang ada Media sosial yang ada Dari dunia mayan segala macamnya Di seluruh Indonesia Bahkan menerobos ke seluruh dunia Sampailah hendaknya nasihat ini Bahwa sesungguhnya Isu-isu yang tidak pantas disematkan Kepada Islam Khususnya Wahabi-Wahabi Dan menyerang Arab Saudi Sekali lagi Saya termasuk orang yang benci dengan Arab Saudi Dulu Kenapa? Loyalitas Arab Saudi pada Amerika Loyalitas Arab Saudi kepada Zionis Israel Loyalitas mereka Tapi ketika Arab Saudi jatuh ke tangan orang yang salih InsyaAllah Allahu'alam Di tangan Raja Salman Bagaimana dia mendeklarasikan kesatuan umat Islam Di atas kepentingan Islam Bagaimana dia bersumpah bahwa akan membebaskan Al-Quds Bagaimana dia menyatakan Baraknya terhadap segala macam Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Timur dan Barat Terkhusus oleh PBB Dan tidak boleh diatur oleh PBB Lihat Bagaimana sekarang Islam benar-benar menjadi perhatian utama Dan sejak itu Amerika berpihak kepada Iran Sejak itu Amerika bertekad untuk menghabisi Alusun Nawal Jamaah Melalui lokomotif Yang paling benci kepada Islam Yaitu syiah Maka kaum muslimin Perhatikan sekarang Rasulullah bersabda S.A.W Innaddin La ya'arizu ilal hijazi Kama ta'arizul hayyah ilal juhriha Sesungguhnya Agama ini pada akhirnya nanti Akan kembali berpusat Dan berfokus kepada hijaz Sebagaimana berpusatnya Dan berkutatnya Ular di dalam lubangnya Hijaz itu adalah Makkah Madinah Ta'if Ini yang hijaz Di zaman-zaman fitnah Islam akan kembali berkutat Atau berkonsentrasi di hijaz Dan ini sekarang di fitnah sebagai wahabi-wahabi Rasulullah S.A.W Ceritakan oleh Abu Hurairah Semoga Allah rida kepadanya Rasulullah bersabda Innal Islam Bada'a Ghariban Wasaya'udu Ghariban Kama bada'a Islam mula-mula datang Dia adalah aneh Dikucilkan Dan tidak diterima Nanti Ketika di akhir zaman Islam akan kembali Dianggap aneh Dikucilkan Dan kembali tidak diterima Justru oleh umatnya sendiri Dan Islam ini Kata Rasulullah S.A.W Hanya akan terpusat Di dua masjid ini Yang ini Masjid An-Nabawi Dan Masjid Al-Haram Berarti di Makkah dan di Madinah Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha Sebagaimana ular Berpusat di dalam lubangnya Hari ini sekali lagi Isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi Di abad kedua Dari kelompok Komunitas Khawarij Yang menganggap Kelompoknya saja yang paling benar Di luarnya sesat seluruhnya Yang mengkafir-kafirkan orang Membida'ah-bida'ahkan orang Pada abad kedua Hijriyah Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi Yang ada di Hijaz Bukan Ini jelas Mujadid Tetapi Umat Islam ini Dengan dalam buku Yang ditulis oleh Muhammad Novelis Zionis dan Syiah Bersatu menghantam Islam Ternyata istilah Wahabi-Wahabi Yang harusnya di abad kedua Yang muncul itu Si Khawarij itu Ini yang dihidupkan Dan disematkan kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan ini tidak benar Ini batil Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah seorang Mujadid Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya Lihat seluruh Gubah-gubahannya Lihat seluruh penyampaiannya Sama dengan yang ada Pada umat Islam pada hari ini Baik yang dipakai Yang diamalkan oleh NU Baik yang diamalkan Dipakai oleh umat Islam Yang ada di Muhammadiyah Yang ada di mana-mana Tapi yang ditulis Yang diucapkan Yang dilafaskan oleh Sang Khawarij Abad kedua Hijriah Yang ini Abdul Wahab bin Abdul Rahman Nah ini dia yang sesat menyesatkan Tapi orang syiah Menyematkan ini kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Inilah kebatilan yang nyata Ibar Allah yang kami muliakan Lalu umat Islam sekarang Mau saja percaya Dan dibentur-benturkan Betapa prihatinnya Perihati saya ketika mendengar Ada seorang sunni Diusir oleh sesedara sunninya yang lain Kenapa sunni yang ini Adalah mereka dari komunitas mayoritas Punya kebiasaan mengamalkan ini Yang sunni ini Tidak mau mengikuti Semacam maulid Nabi Israel Merah Tidak mau mengikuti Tapi dia tetap baik Berhubungan dengan masyarakat Dianggap Dan dibakar-bakar Disponsori Ini adalah paham wabi Diusir dari kampungnya Diusir Tidak boleh lagi tinggal di kampung Bahkan diancam bakar Rumahnya memang dibakar Sampai-sampai ketika disakiti Sekeluarga Padahal sama-sama sunni Yang bertepuk tangan Syii Orang syiah Karena Kompor yang mereka nyalakan Telah membakar sesama umat Islam Harusnya Kau muslimin Sadarilah Semua sifat-sifat wahabi Yang diceritakan Sesaudara kita Yang menyebar dimana-mana 100% ada Pada komunitas syiah Semua sifat-sifat Yang ada pada Wahabi-wahabi Ada pada syiah seluruhnya Baca tentang syiah Lihat perangai-perangai wahabi 100% ada pada Syiah Yang maling mereka Yang teriak maling mereka Dan mengadu domba Sesama umat Islam Sadarlah Sadarlah Wa'isauh saudaraku Jangan mau dibentur-benturkan Cintai saudaramu Dan kata Rasulullah Kamu tidak akan pernah Masuk ke dalam surga Sampai kamu menjadi Orang yang beriman Dan kamu tidak akan pernah Menjadi orang yang beriman Sehingga kamu Saling mencintai Kamu tidak akan pernah Menjadi orang yang beriman Sampai kamu Saling mencintai Saling mencintai Ini adalah syiah Menjadi orang yang Beriman Ibar Allah Ma'ashir al-Muslimin Hama-hama Allah Yang kami muliakan Bagaimana Surga mana yang akan Kita layak masuki Sementara kita Membenci sama orang beriman Surga mana yang Pantas dikita masuki Padahal yang pantas Menjadi ahli surga Hanya orang yang beriman Dan kamu tidak akan Sampai Dan tidak akan pernah Menjadi orang yang beriman Sampai Kamu mencintai Sama saudara kamu Perbedaan nama Perbedaan karakter Perbedaan sifat Dan sebagainya Jangan dijadikan alasan Untuk kita Tidak menganggapnya Saudara kita Orang tua kita Sama Al-Quran dan As-Sunnah Rumah besar kita Sama Islam Yang prinsip-prinsip Kita masih sama Hanya perbedaan-perbedaan ini Jangan sampai Kita mau dicabik-cabik Ini yang menjadikan Syaitan itu Walakin Fittah rinshi bainahum Akan tetapi Dengan memecah belah Dan mengadu domba Sesama mereka Di sini pintunya Yang didapat oleh syaitan Ada pada umat ini Semoga Hamba Allah Menyampaikan Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika hamba ini Melakukan khilaf dan salah Dan merekatkan Terima kasih telah menonton!